nanti di company profile ini ada saya punya contoh company profile yang yang sudah yang sudah saya dampingi dan apa sudah jadi stimulasi punya produk air di luar karena hasil dari company profile tersebut company profile yang banyak diinfokan saya menyingkat lebih lebih menyingkat lebih padat lagi jadi saya buat bagian-bagian ini sangat-sangat lebih detail dan tidak bertele-tele nanti masing-masing saya akan berikan ilustrasi dua company profile yang usaha yang berbeda ya yang pertama bagian yang pertama adalah edit atas usaha itu perlu jadi kami profile slide pertama kalau kita membuat materi PPT atau page yang pertama itu adalah nama usaha oke dilanjutkan dengan merek usaha kalau saat ini ada logo Pak Guendera ya mohon maaf screennya masih yang tadi Pak yang branding ini Pak oh maaf tolong di perlu diganti Pak oke 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 saya coba ulangi lagi ini matrik berikutnya tentang company profile saya menginformasikan ada tujuh bagian terpenting dari company profile yang selama ini saya dampingi dari UMKM tidak bertele-tele fokus dan tepat ini yang diinginkan oleh beberapa buyer ya jadi yang pertama slide yang pertama atau page yang pertama untuk company profile itu berhubungan dengan identitas usaha oke identitas usaha ini ada bagiannya yang pertama nama usaha saya ulangi lagi yang berikutnya adalah merek usaha disitu ada logo ya kemudian Pak kalau saya tidak punya logo bagaimana? usahakan karena itu termasuk salah satu strategi branding yang saya sebutkan tadi oke kemudian nomor telepon nomor telepon ini ada dua nih nomor telepon lokal maupun bisa dimasukkan nomor telepon handphone sekarang strateginya juga bergeser ke WhatsApp atau juga ada telegram misalkan tidak masalah yang jelas identitas itu harus ada kemudian alamat usaha kenapa begini? karena beberapa buyer itu memastikan bahwa bagaimana cara menghubungi selain nomor telepon ya oh lokasinya ternyata di Malang oh di Bali atau di Jombang jadi tahu bahwa lokasi produk produk tersebut ada di mana oke berikutnya adalah email email ini sepertinya wajib kalau kita punya buyer yang ada di luar negeri karena mereka selalu menggunakan media email jadi kemarin untuk mengirim katalog ya katalog produk maupun company profile usaha juga harus melalui email kenapa? mereka jadi kebiasaan di sana berikutnya website ini yang tadi saya sampaikan website itu adalah bukan dari salah satu bagian medsos kenapa? biasanya buyer ingin mengetahui ya mengetahui informasi yang ada di dalam usaha tersebut siapa dia berpartner dengan siapa misalkan oke berikutnya medsos ini perlu dicantumkan pak kalau saya gak punya akun medsos bagaimana? belum ada kata terlambat beberapa binaan saya saya paksa bener saya paksa pada waktu membuat company profile kosong saya paksa ayo tolong mbak buat IG-nya dong pak saya gak bisa minta tolong putrinya bu ternyata mau putrinya ya karena generasi kita generasi 90-an pasti berbeda dengan generasi anak-anak mereka sangat mudah familiar bahkan untuk membuat akun-akun baru pasti dibantu apalagi ini usaha orang tua misalkan jadi wajib medsos selain email kemudian bagian yang kedua itu adalah nama pemil usaha ini yang sering kelewatan ini pak saya gak perlu menyantumkan nama pemil usaha kenapa? karena itu memberikan branding juga ya karena buyer ingin mengetahui pemiliknya siapa nih UMKM mbak, ibu, bapak kan gitu kan berarti ada pemil usahanya dong ini berhubungan dengan apa? legalitas usaha kenapa? kalau di saat UMKM mendaftarkan nomor induk berusaha pasti ada dicantumkan adalah siapa pemil usaha siapa yang bertanggung jawab di sana karena di saat mengisikan NIB pasti diminta nomor induk kependudukan dari pemilik usaha jadi ini kepanjang dirusannya tapi tujuannya adalah baik legalitas itu perlu slide yang berikutnya atau lembar yang berikutnya adalah introduction to company atau sejarah atau orang bilang our history atau our story ini menunjukkan bahwa tadi saya bilang narasi produk itu masuk ke dalam introduction to company bagaimana produk itu terbentuk awalnya kalau tadi Sabitah collection saya sebutkan dia hanya tidak berangan-angan untuk ekspor dia menceritakan untuk membantu saudaranya hantaran atau hampers dia buat dengan desain sederhana atau tetangganya dia jual ruang lingkup tidak jauh dari rumah itu ternyata ada nilai untuk bisa membrainstorming dari talon bayar kita dan yang pasti ini gunakan slide atau page yang disediakan dalam kameran papal anda satu halaman atau bahkan dua halaman itu gunakan kata-kata yang orang bilang bombastis perlu perlu ternyata seperti contohnya di salah satu binaan UMKM saya produknya Lilin dia menceritakan bagaimana awal masuk di Bali dengan membuat produk Lilin yang punya karakter yang berbeda tidak hanya untuk kebutuhan spa atau hotel dia menceritakan bagaimana selama 10 tahun dia berusaha mendapatkan customer itu yang history yang bisa dijual untuk talon bayar cerita benar bayar Italia dia baca wow it's great story responnya begitu ternyata itu kena kena untuk psikologi calon bayar kita atau calon customer kita berikutnya ini yang selalu diabaikan juga vision and mission Pak ini kayak buat organisasi benar itu ada kalau gampangannya aja deh para talon UMKM yang mau buat company profile dengan bantuan kanva nah ini kan kanva ini kan juga memudahkan juga platform untuk membuat company profile di kanva itu ada satu bagian menyebutkan vision and mission loh bahkan ada tambahan satu lagi goalnya jadi dia bisa terlewatkan vision and mission itu disebutkan dalam company profile Pak visionnya apa ya berarti Anda punya vision yang secara global misinya ya berarti Anda mencapai apa targetnya apa strateginya apa orang bilang Pak saya gak bisa cari literatur kalau perlu bergabunglah ke komunitas komunitas yang bisa men-support informasi tentang company profile kebetulan saya juga pernah ikut training dari salah satu tokoh eksportir Bu Regina dan beliau juga menyampaikan membuat apa ini pelatihan tentang pembuatan company profile yang excellent disitu juga disebutkan visi dan mission visi dan misi wow sempat saya japri dengan beliau saya tanya sangat perlu ya Bu oh iya beda dengan etika penduduk Indonesia kalau orang luar itu pengen tahu usahamu ini nantinya mengarah kemana menambah pegawai itu salah satu visi juga menambah banyak jenis atau varian produk itu juga salah satu visi juga jadi buyer itu seakan-akan ikut terlibat kalau saya beli produk ini berarti saya bisa memenuhi visi dari si pemilik produk ikatannya lebih kuat itu yang kita bangun jadi akhirnya apa jelas customer tersebut terjadi yang namanya definisi loyal dia akan membeli produk Anda kontinu karena apa dia terlibat untuk mencapai visi dari produk Anda itu luar biasa berikutnya nomor 5 ini info sertifikat kalau produk produk Anda sudah bersertifikat produknya makanan berarti produknya makanan kalau produknya non FNB ya izin aja izin produksi biasanya ini ada nilai tambah tapi bukan sebagai suatu keseratan tapi untuk di Australia di label itu ada tersendiri notation fact dikeluarkan oleh siapa dan bertanggung jawab Pak saya menggunakan lab kampus misalkan UGM atau lab kampus saya tanya sertifikatnya nanti bisa dipertanggung jawabkan atau tidak akhirnya diberi nomor telepon kepala labnya bisa diskusi ternyata bisa selama ini dia belum pernah tapi karena dia sertifikasinya dia sudah punya lab tersebut berarti bisa mengeluarkan notation factnya tapi ingat kalau masuk Australia notation factnya standarnya Australia juga materialnya apa yang di sana yang dicari penulisannya bagaimana itu harus standarnya Australia ya tinggal apa nih penyesuaian oke info sertifikat yang lain misalkan kelegalitasan karena saya bergerak sebagai relawan tadi garda transfumi berarti ada yang namanya nomor induk berusaha perlu enggak Pak itu dicantumkan itu hanya sebagai info bahwa usaha Anda sudah terdaftar atau orang bilang legalitasnya Anda sudah ada sudah diketahui oleh negara ya jadi aman kalau ada terjadi sesuatu negara juga mengetahui bahwa ada produk ini loh ada produk lilin indokandle ada produk sapitah collection ada produk bumbu dapur yang pernah saya coba jadikan binaan UMKM ada produk abon ada produk kopi misalkan itu yang menjadi kelegalitasan usaha berikutnya dalam company profile itu ada katalog atau info produk ini beda dengan katalog produk karena tidak ada harga di sana nanti ada tersendiri jadi company profile tolong jangan dicampurkan dengan katalog produk hanya description saja description itu adalah mewakili secara dimensi misalkan secara visual tinggi panjang lebar warna misalkan atau material disebutkan di sana oke kalau produk itu sejenis pasti ada yang membedakan oke ada kode produk misalkan tapi saya sampaikan jangan ada dimasukkan harga di sana kenapa beda definisinya nanti pasti customer akan menanyakan tolong dong send me your katalog nah baru Anda munculkan katalog yang lebih detil ya disitu ada keterangan harga itu untuk FOB mana misalkan kalau kemarin customer kami dengan buyer itali FOB jakarta dan buyer berkeinginan datang ke Bali itu termasuk mungkin dia beli di harga Bali nanti dia dikemas sendiri atau dalam packaging tertentu dalam satu konten tertentu diakirin tersendiri karena itali kita tahu kosnya tinggi banget dia menyenangkan saya datang saja ke Bali saya kumpulkan produk-produk yang saya beli selain lilin ada lagi yang sabitah collection tadi terus dia penuhin dalam satu kontenger dia ngitung sendiri itu dasarnya dari mana katalog yang kita kirim price-nya detil banget harganya detil banget kalau Anda menunjukkan disitu diskon kasih keterangan diskon untuk kuantiti berapa jangan di company profile itu yang perlu digarisbawahin jangan memasukkan price di dalam company profile biasanya buyer akan meminta katalog tersendiri oke yang terakhir ini yang sering-sering sekali terjadi dalam company profile tidak ada greeting ucapan terima kasih itu perlu itu yang dibangun selama ini kekeliruan untuk parga Indonesia tidak ada ucapan thank you for your corporation atau thank you cukup enough yang jelas ada greeting bisa jadi ini yang perlu digarisbawahin satu slide khusus ucapan terima kasih atas kerjasamanya tapi ingat dalam bahasa Inggris jangan bahasa Indonesia jadi ini yang perlu difokuskan oke saya kasihkan contoh lagi untuk saya share contoh dari company profile yang sudah saya buat oke ini contoh profile untuk sabita collection saya mau izin pemiliknya Bu Titik untuk saya bagikan comment file ini supaya saya bisa berbagi ke rekan-rekan pemilik UMKM ya jadi saya coba untuk share saya mau izin dulu sudah bisa dilihat oke sabita collection ini adalah produk paper and cardboard base production production jadi orang bilang ini hampers box dan sebagainya sejarah perusahaan mereka ceritakan dulu ini yang membuat apa namanya membuat company itu berubah untuk mengetahui ini di Indonesia akan tapi nanti mohon dijadikan bahasa Inggris karena saya dapat file ini adalah file Indonesia jadi Pak D masih bahasa Indonesia Pak D enggak apa-apa kita koreksi bahasa Indonesia nya nanti kita ubah pakai translate ke bahasa Inggris ya jadi usahakan jadi usahakan company profile jangan pakai bahasa Indonesia karena market kita pasti bayarnya dari luar Indonesia seperti ini contohnya ya jadi ada tahun demi tahun Pak kalau produknya baru dimulai tahun yang kemarin masih ada bulan jadi masih ada bulan oke selanjutkan visi-misi seperti ini visi-misi dari usaha tersebut ya visinya disebutkan misinya sebutkan dan maaf ini masih dalam bahasa Indonesia karena saya akan memberikan contoh ini Indonesia supaya dimengerti nanti pemiliknya sudah men-translate ke bahasa Inggris ya ini visi-misi sudah memakili sesuai dengan bagan company profile tadi ini informasinya perhatikan ada owner di sana ya kemudian ada kontak person-nya mbak titik ya lokasinya dengan production dan distribusinya didampit wow ya di Malang kemudian dia menyebutkan di sana link message-nya perhatikan sudah ter-cover ya untuk IG Instagram Facebook dan Youtube wow ini ini sudah memakili dari informasi ya lokasi ya kemudian owner-nya kemudian kontak person-nya dia WA di sana ya kemudian dia sebutkan start bisnisnya kapan jadi akan apa nih tertimulasi secara psikologis wah lumayan juga nih 4 tahun ini kan gitu kan oke berikutnya dia menyampaikan in material ini in material-nya dia menyebutkan adalah kekhususan produk ya keunikan produknya ya itu oh sorry ulangi dulu ini yang membedakan produk handmade dengan produk massal atau produk pabrikan ya dari bahan dasar dia ceritakan aksesorisnya bagaimana proses itu terbentuk ini ini orang bilang narasi ya narasi untuk membuat brainstorming atau mengikat dari calon customer sempat ditanya berapa orang ini yang ngerjain ya disebutkan dua yang spesialis levelnya tinggi yang berikutnya adalah asisten oh berarti dia bisa bayangkan nih punya karakter loh dua itu kan ya jadi dia menceritakan bagaimana proses itu terjadi dan kami harap juga sama produk-produk UMKM ceritakan anda proses apa nih pengolahannya misalkan ya handmade itu adalah kekasan atau unik produk tersebut apalagi handmade yang dikombinasi dengan proses modern bisa juga dilakukan di sana karena produk-produk tertentu ada pengolahan yang menggunakan proses modern kalau dijemur terlalu lama Pak bisa tiga hari empat hari tapi dengan proses penjemuran mesin tidak sampai tiga jam ya ini narasinya dibangun ini udah masuk katalog sebenarnya ya tapi info produk dia nyebut bukan pembagi produk kosmetik box gift box paper bag ilustrasinya seperti itu ya ini bisa berbentuk dalam foto maupun video kalau disarankan jangan beri link google drive jangan buyer tidak suka itu jadi masukkan informasi secara visual gambar video Pak saya punya link youtube jangan linknya dimasukkan tapi ya jelas videonya usahanya bagaimana supaya tidak besar file-nya ya video tersebut dikompres dulu Pak tidak bisa kompres kompres secara online di website ada ketik di google kompres video menjadi mp4 dengan resolusi yang agak lebih dikit kecil lagi supaya apa file-nya tidak besar jadi itu yang disiasati seperti ini juga ya gelir produk termasuk deskripsi produk ini diketahui supaya oh cerita ini loh yang tadi hanya secara global sekarang didetailkan ya didetailkan dalam arti ada proses materialnya kemudian pembuatannya bagaimana ini lebih detail ya kemudian ini contoh tontonnya tapi dalam bahasa inggris ya dalam bahasa inggris ini ya jadi akhirnya apa bayar sedikit apa nih terstimulasi wah bagus juga Indonesia bisa membuat begini dia pikir hanya box biasa ternyata ada ornomen ornomen tentu itu bunga bunga plastik misalkan atau bunga kertas ternyata bunga kertas ditanya pitanya apa nih disebutkan bahannya seperti ini oh jadi ada ada apa nih ada gambarnya secara visual ya bedding box dan ini karternya unik tidak bisa dibuat produk masal berarti membutuhkan waktunya agak lama ini yang menjadi nilai lebih ya oke saya beri contoh nah ini yang saya tandingan sebutkan info sertifikat berarti sudah punya dong NIB-nya gitu kan NIB-nya itu akan apa nih menyatakan bahwa usaha tersebut legal diketahui pemerintah berdasarkan apa NIK pemilik owner-nya oke kemudian disitu ada sebutkan lokasi usaha pasti dimasukkan kemudian kode usaha dimasukkan juga pemilik usaha kalau milik usahanya punya NBWP-nya berarti NBWP pribadi jelas dong nanti akan dikenakan pajak tapi pajak UMKM kecil tidak seperti yang diperkirakan kemudian ada kemudian-kemudian tertentu bahkan kita tahu NIB ini sepertinya wajib untuk UMKM harus kalau belum nanti cari informasi ke handphone saya saya punya kegerakan relawan untuk mendampingi di daerah-daerah lokasi Anda berada journey-nya ini story-nya ini story supaya buyer atau customer itu terstimulasi psikologisnya jadi sudah sebutkan story-nya dan ini yang menarik kami sarankan masukkan journey atau our story milih Anda satu khusus halaman atau satu page oke kami profile dia menyebutkan data keuangannya wow kontak yang bisa dihubungi nantinya prestasi-prestasi artinya apa yang sudah dilakukan mungkin kalau seperti ini nanti nyantumkan tambahan ini bahwa mendapat buyer dari UMPM Festival BCA buyer itali Mr. Luka wow luar biasa empat titik rencana jangka pendek dan jangka pandang seperti tadi yang kelanjutan dari visi misi perlu Pak bagaimana caranya ya berarti Anda mengarang mempunyai skema bahwa Anda punya rencana apa nih jangka pendeknya setahun dua tahun panjangnya berarti Anda punya skenario mau masuk market mana nih ceritakan juga atau ingin berpartner dengan siapa misalkan itu perlu ya ini berikutnya selesai saya kasih contoh lagi yang kami yang kedua milik Indokandle Indokandle ini produknya Lilin lokasi di Bali ya dan sudah lebih hampir 17 tahun produk Lilin di Bali oke sesuai dengan bagian tadi saya sebutkan keterangan untuk usaha jadi ada merek kemudian nama usaha kemudian slogannya perhatikan itu perlu kan the best candle maker Indonesia berarti dia menyatakan bahwa pembuat Lilin terbaik di Indonesia kemudian dia menyantumkan nomor telepon di sana itu telepon HP maupun WA juga berlaku emailnya ada websitenya ada dan dia maaf Indokandle ini hanya memakai medsos IG saja jadi Instagramnya yang dijadikan media corong ya untuk produk tersebut ini ownernya Pak Gemilang saya mohon izin Pak Gemilang saya masukkan saya pakai untuk sharing pemerik profilnya ya beliau juga seneng punya punya apa nih punya market baru karena di Bali kita ketahui sendiri ada Vovit untuk spa dan hotel banyak tutup otomatis customernya banyak yang hilang dia menggali mencari customer-customer baru tadi salah satu branding tadi kan saya sebutkan mencari customer baru secara kontinu nah di dalam apa nih camera file dia sebutkan bagiannya apa saja ada introduction to the company our story our company vision and mission kemudian material produknya dan catalog pertama dia memberikan apa nih narasi ya narasi usahanya dia termasuk menyebutkan alamat dan ternyata di browsing sudah menjadi google map jadi di apa ya di labeli kalau alamatnya usahanya Indocandle itu ada di mana ketemu di mapping dimanapun ternyata benar pada waktu buyer pengen mengetahui dia menyebutkan alamatnya di klik oh benar Indocandle google berarti google nya sesuai oke berikutnya our story lihat perhatikan ini ini nilai jual ya nilai jual untuk produk anda kalau produk anda sudah lama saya paksa anda membuat narasi seperti ini apa kejadian yang menjadikan apa nih perubahan dalam usaha anda jadi mulai 2002 berarti wow lebih dari 19 tahun ini kan begitu kan ya di 21 sekarang mulai dari 2002 dia berdiri kemudian hanya 3 orang ya kan sampai dia mendapatkan order ekspor 2010 itu pun bisnis to customer jadi B2C ya oke kemudian sampai dengan 2021 ya ini visionnya otomatis vision pakai bahasa inggris dia punya visi seperti ini wow luar biasa jadi diharapkan dibuat begini kenapa calon customer anda akan tersimulasi ikut terlibat untuk mencapai visi usaha anda itu saya coba saya punya teman di luar negeri saya sharing oh Yondra mereka itu butuh itu relasi itu mereka bangun kalau saya beli produkmu saya juga ikut mendukung visimu kalau saya beli terus ya berarti visimu akan dicapai dan saya ikut terlibat karena saya beli produk wah ini masukan banget ini ya misi juga sama dimunculkan dan ingat bahasa inggris ya ini sudah bahasa inggris semua disini untuk kami revolver dari Indokandle nah ini varian dari produknya ya diklasifikasikan kalau produk anda cuma satu enggak masalah anda jangan berkecil hati ya tapi anda punya rencana nanti nah rencana itu anda munculkan saya punya varian baru ini contoh misalkan ya tapi ini sudah ada berarti Pak Gemilang itu mengklasifikasikan berdasarkan varian-varian unggulan ini Pak yang nanti saya jual ke keluar jadi memilah-milah yang 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 produk lokal market lokal yang mungkin dia merasa tidak cocok untuk di luar tidak masuk dalam kelompok varian ini ini materi dasarnya dari candle disebutkan ini pasti ada pertanyaan dari buyer ternyata bisa ya bisa ini ya bisa ya gitu kan itu yang menjadikan apa kelanjutan nah saya juga menyantumkan company mission and goal-nya jadi punya target saya punya target new customer 100 ribu buat kita gak masuk akal menyantumkan ini dalam company for file tapi dengan saat ini saya memberikan materi saya harapkan harus kemudian target revenue-nya dia sebutkan 50 bilion itu luar biasa untuk menjadikan apa barometer bahwa usaha ini tidak setengah-setengah itu yang mereka ketahui berarti kalau saya beli berarti saya ikut masuk mendukung mission ini dong dan salah satunya adalah customer di pencapaian 100 ribu masuk akal masuk akal kalau saya sebutkan 2 juta di dunia berapa sama aja kan pemakai produk lilin seperti itu ini pendefinisian dari produk candle jadi dari ukuran model bau kemudian hiasan dan warna Pak Gwe mohon maaf mungkin bisa dipercepat untuk contoh kedua ini Pak mungkin kita nanti bisa perlu interaksi untuk diskusi Pak siap saya cepat supaya ini kan contoh ini harga saya tunjukkan ada kita koreksi harga tidak boleh dimasukkan dalam nanti biar ada muncul katalog pra-sendiri jadi ini yang perlu dikoreksi ya sudah ada definisi dimension color-nya kemudian materialnya apa ini yang terakhir greeting jangan lupa satu slide khusus mengucapkan thank you ya jadi ini yang perlu saya sampaikan selebihnya tadi sudah memakai platform bagian-bagian dari kamar info dan terakhir harus ada thank you dan selesai selesai persis waktunya wah terima kasih Pak gue luar biasa nih kalau ini semangatnya Pak gue nantangnya sampai besok ini moderatornya gak mampu ini ngikutin terima kasih Pak gue jadi tadi beliau sudah menyampaikan tentang branding ya bahwa branding itu ada brand desk tadi sudah ada logo segala macam ya yang coba tadi disinggung dengan bagaimana mengaktifasi brand tadi lewat sosial media sampai Pak gue memaksa ya kalau gak ada instagram harus ada begitu ya harus ada begitu jadi ini luar biasa kemudian beliau juga langsung ngasih contoh karena apalagi UMKM ya mencontoh itu adalah cara belajar yang paling mudah dan cepat amati tiru modifikasi kata orang begitu atau ATP amati tiru plek katanya cuman jangan sampai kita meniru-niru karena kita lagi melatih inovasi kita untuk mencari kelebihan kita begitu ya karena ada satu ada satu quote mungkin sederhana menarik kalau Anda tidak bisa menjadi yang pertama maka jadilah yang terbaik kalau gak bisa jadi yang terbaik jadilah yang unik begitu karena itulah proses kita untuk mendapatkan market baik saya respon teman-teman yang sudah menyapa di chat terima kasih disitu tadi juga sudah disapa pertama langsung oleh Prof. Karolin ya kemudian terima kasih ada beberapa pertanyaan mohon maaf kalau pertanyaannya terkait ada peluang gak jualan ini ada gak peluang jualan ini sudah dibahas sebelumnya kalau ngikutin rangkaian webinar juga akan terbahas intinya adalah peluang itu pasti ada tetapi peluang tidak berguna bagi orang-orang yang tidak siap begitu jadi siapkan saja produk kita perusahaan kita sehingga ketika peluang yang pasti ada tadi itu muncul teman-teman bisa langsung menyambutnya nah proses untuk webinar kemudian kurasi kemudian proses mentoring untuk tadi mempersiapkan melayakkan kita untuk menangkap peluang ketika hadir sekali lagi peluang itu tidak berguna bagi orang-orang yang tidak pernah bersiap begitu jadi kalaupun ternyata dengan Australia host of Indonesia ini ternyata memang belum siap maka setidaknya kita sudah punya langkah awal untuk masuk ke pasar ekspor nanti kita bisa masuk di next waktu yang mendatang atau di pasar yang berbeda ke ke Amerika kemarin waktu zoom ada dari Amerika ya Los Angeles juga sudah connect kemudian menanyakan produk segala macam begitu jadi untuk pertanyaan apakah sambal ada pasar apakah ada pasar segala macam mungkin tidak perlu dibahas karena itu akan langsung boleh Jafri Pak gue juga sudah tadi menyampaikan nomor ini ada yang membantu ya nomor WA Pak gue ya diizinkan Pak ya silahkan silahkan terima kasih silahkan nanti di tes ya jam 12 malam ya silahkan jawabnya baru tahun depan masih ya selama saya bisa jawab kemarin ada yang nanya secara langsung juga saya open luar biasa luar biasa baik Pak ini ada yang bertanya Pak contoh mungkin bisa ngasih Pak contoh visi dan misi yang sederhana realistis tapi memberi efek psikologis meskipun kalau ngomong rasa itu kan setiap orang punya ukuran ya mungkin ada yang pernah Pak gue temuin bisa jadi contoh silahkan Pak kalau contoh itu sebenarnya pengembangan dari ide pemilik jadi saya nggak bisa membuat platform visinya bakunya seperti apa jadi lebih baik kembangkan narasi atau pencapaian tertentu untuk produk jadi misalkan begini dengan usaha ini saya bisa mengangkat daerah penduduk lokal untuk jadi pekerjanya misalkan jadi tadi sebutkan employee-nya bisa bisa menambah sekian jumlah penduduk sekitar itu termasuk visi juga atau saya punya keinginan membuka cabang itu juga visi juga jadi nggak bisa dijadikan parameter visinya harus apa nggak bisa ini pintar-pintarnya kita untuk membangun narasi gitu Mas siap-siap terima kasih Pak jadi visi-misi ini ya isi tadi ya mungkin dari brand tadi itu kan jati diri sebenarnya jati diri kita dan produk kita yang orang kemudian tangkap bahwa itu akan jadi real dengan visi-misi ini visionnya ada tapi bagi karena bagi pebisnis itu kan bisa melihat orang lain yang tidak bisa lihat karena bayangan orang lain itu mimpi dia lebih nyata di kepala dia nah visi-misi kan untuk menyatakan itu Pak ya membuat real begitu nah saya pikir tadi luar biasa Pak Pak Gui cuma nanti perlu eksersisnya bisa langsung ke Pak Gui ya mungkin Pak Gui nanti di grupnya atau Jabri bisa memberikan beberapa contoh eksersis Pak ya untuk itu biasanya saya memberikan ini clue mas jadi clue-nya itu kan enggak mungkin dari saya semua saya kasih clue produkmu apa sih produknya ini Pak oke itu kan susah ya iya ayo dong kita kasih narasinya ini ya kayak gitu loh jadi penggunaan jadi supaya sense of belonging bukan dari saya jadi owner pemilik ini merasa wah saya juga bisa membangun visi begitu Mas siap siap baik moga-moga cukup mencerahkan ini ada pertanyaan yang nampaknya cukup relevan untuk proses kurasi Pak misalkan ini perusahaannya sebagai trader visi-misi perusahaan yang dicantumkan itu milik trader atau produsen gitu kalau dia sebagai trader ya berarti visinya sebagai trader karena dia mengumpulkan produk-produk orang lain kan kalau produsen berarti ya visinya sebagai produsen tapi ada juga yang sebagai trader and produsen nah itu bagaimana pesan saya yang dominan yang mana ini oke nah itu yang menjadi mewakili dari usaha tersebut ternyata usahanya lebih dominan ke trader ya masukkan aja itu sebagai visi siap begitu ya jadi apa yang mendominasi yang gini kita sampaikan atau yang kita realisasikan kalau memang lebih dominan ke trader bisa disampaikan intinya kalau mau disampaikan di profil tentu itu adalah apa adanya gitu Pak ya kejujuran kita bahwa posisi kita seperti apa kalau trader jangan ngaku-ngaku produsen misalkan jadi posisi yang kita jelas karena nanti kalau ketahuan malu juga itu jadi ini buyer luar itu beda dengan buyer kita ya jadi mereka itu terikat kejujuran itu perlu makanya dari bilang narasi kalau diceritakan bagaimana dia susahnya mencari bahan baku misalkan nih atau susah susah untuk cari ahli profesional untuk skillnya ceritakan gak apa-apa itu ada nilai apa ya nilai mengikat psikologis tadi dan nilai jual banget begitu ya jadi sebenarnya itu karakter dasar manusia ya Pak gak suka dibohongin ya dan suka berteman berkolaborasi dengan orang yang apa adanya kan begitu Pak ya apalagi mungkin kalau pasarnya memang secara well educated lah mungkin lebih di luar negeri nah tadi punya penekanan lebih dari Pak gue teman-teman ketika ingin memasukkan konten di company profile maka apa adanya karena yang kita sampaikan dari hati pasti nyampe hati gitu ya kalau kita bungkus-bungkus nanti malah jadi kecewa gitu dan itu bisa berefek ke mitra yang lain menarik Pak menarik sekali ada yang minta link youtube nanti mungkin dari tim teknis ya pas ke event ini nanti akan disusulkan lewat grup mungkin seperti itu untuk link youtube-nya baru kita upload karena tidak langsung di streaming kemudian untuk link presensi juga nanti mungkin dari Mas Prof Yudi bisa nyampaikan informasikan kita punya grup telegram nah itu teman-teman yang belum tergabung masuk aja di telegram di sana bisa di share Pak ininya Pak alamatnya Pak atau apa channelnya Pak sebentar sebentar saya juga lagi membuka telegram nih saya coba karena telegram kan historinya kan masih terikot ya Mas betul-betul kelebihannya begitu cuman untuk MKM memang sering lebih suka WA oke ini AIC spasi suminar spasi series ya baik teman-teman silahkan bergabung ke AIC suminar series ya oke itu rekod-rekod informasinya masih ada masih story-nya masih ada di sana oke kalau lebih detail lagi ya berarti masuk ke ke grup binaan berarti saya punya grup binaan WA nanti itu itu sendiri ya jadi kalau teman-teman memang berniat benar kemudian dari beberapa rekaman itu merasa yang hari ini belum siap produknya untuk masuk pasar ekspor bisa mempelajari dulu teori-teorinya hal-hal mendasarnya apa prinsipel-prinsipelnya yang harus kita lalui apa yang harus kita pahami kemudian dari situ ternyata ingin lanjut nanti bisa kontak ke panitia atau ke AIC nah kalau ingin nanti pendampingan misalkan sebut saja saya ingin didampingi Pak Gue gitu Pak Gue udah membuka diri begitu ya nanti akan dimasukin ke grup yang tepat apakah grup yang sudah siap dikurasi atau grup yang edukasi yang lebih umum atau nanti akan cukup untuk pembelajaran jadi kasih beberapa materi nah begitu ya jadi bisa ini helpful Pak Gue sangat helpful sekali terbuka nomor WA-nya juga sudah di-share maka tinggal mengukur kita ya kesiapan kita kesiapan kita untuk tadi menangkap peluang karena beberapa di grup kurator juga di grup saya sendiri mungkin gak siap karena waktunya banyak yang baru tahu Pak saya sendiri juga baru tahu banyak tentang oh iya ya psikologi orang Australia itu begini apa yang sensitif bagi pemerintah Australia itu seperti ini setiap negara punya kebijakan bahkan kebijakan kita terkait Indonesia mungkin tidak terlalu organ karena justru yang menentukan itu kebijakan terkait negara tujuan begitu jadi terima kasih Pak Gue tadi sudah nyampaikan dan membuka diri silahkan kalau ada pertanyaan lagi ini ada Assalamualaikum Pak apa boleh saya tadi sudah dijawab ya silahkan bergabung untuk informasi-informasi berikutnya nanti akan bisa dimodel di mentoring baik saya sapa Mas Yudi Mas Prof masih hadir kah Pak Yudi baik Pak Yudi nah nyalakan dong ininya biar ketahuan baik Pak Yudi ini yang menginisiasi seluruh rangkaian webinar kita jadi mungkin dari materi yang disampaikan tadi dan kemudian dari beberapa pertanyaan saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak di resum atau mungkin ada sesuatu yang urgen yang dikoneksikan dengan proses kurasi kita hari ini begitu dari paparan yang disampaikan Pak Kui siapa silahkan Pak baik Bapak-Ibu sekalian teman-teman UMKM selamat tetap bergabung kita masih ada dua rangkaian lagi Bapak-Ibu untuk menyelesaikan program ini yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah program awal inisiasi tentunya kita akan berusaha melanjutkan lagi untuk program ini yang lebih baik lagi dari program ini luar biasa kami hampir mendapatkan 200 UMKM yang ingin dekorasi dan luar biasanya juga yang lolos tidak lebih dari 10 tidak apa-apa memang begitu memang apa untuk awal memang tidak apa-apa yang jelas harus ada yang memulai kalaupun tidak dimulai kapan lagi ini adalah memulainya mungkin 10-15 berikutnya bisa jadi double atau triple saya yakin seperti itu karena seperti yang saya sampaikan semua pada hari akan ekspor juga karena nanti ini salah satu peluang yang kita bisa gunakan untuk naik kelas terutama buat teman-teman UMKM jadi dulu kami berpikir ketika kita sudah menyiapkan diri untuk kesiapan ekspor maka otomatis kalau kita mau masuk ke pasar modern Indonesia pasti akan lebih siap masuk jadi itu dulu apa ini apa ide kami nah terkait dengan kurasi ternyata memang tidak mudah Bapak Ibu ya tapi semuanya itu tidaklah sulit atau tidak kalau misalnya kita punya kemauan kemarin kami baru saja audiensi dengan HOSOM Indonesia yang akan menjadi partner kita untuk trial order terkait dengan misalnya produk yang berbau atau berbahan daging sama ayam ini sangat strik regulasinya jadi ini hanya masalah kesiapan saja Bapak Ibu jadi teman-teman UMKM yang kemarin mengajukan produknya untuk yang berbahan seperti itu tidak apa-apa silahkan dimasukkan saja nanti akan kami buatkan katalognya tapi nanti akan berikan keterangan misalnya sertifikasi untuk apa itu cara pengeringannya atau apa yang harus dapat dari sorry belum dapat jadi nanti ini sambil proses ya nah yang penting lagi kemarin ditegankan dari apa itu ini makanan ya saya sangat konsen dengan makanan ini ya karena memang sebagian besar ini produknya berupa makanan Bapak Ibu ya ini saya sharing beberapa kebiasaan orang Australia itu bagaimana mereka makan nah ini salah satu produk yang paling mungkin gampang dan mungkin walaupun tidak gampang-gampang susah ya ini bisa dianggap sebagai potensial ya karena cepat turnover-nya dan secara shipping implement mungkin juga tidak sulit kita lihat pola orang makan Australia itu ya seperti ini ya sama dengan tadi saya sampaikan sebagai misal orang ya Anglo-Saxon orang-orang yang belitis itu yang makannya seperti ini ya jadi produk-produk misalnya Bapak Ibu punya inovasi bukan meat pie tapi misalnya vegetable atau apa itu menarik mereka ya kemudian seperti saya sampai yang tadi kalau dibilang Australia itu tidak punya kebudayaan kecuali aborigin sehingga mereka apa itu bermacam-macam ada di sana ya kemudian juga ini kalau misalnya ada juga ya makanan China makanan India makanan misalnya Eropa itu semuanya ada di sana dan juga masalah Indonesia ini juga turut mewarnai kuisin dari Australia nanti ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian ini tradisional foodnya sana ini orang-orang original saya tidak bahas ini karena saya tidak pernah merasakan oke terus juga berkaitan dengan zaman juga Australia sangat terpengaruh jadi dari mulai siapa yang masuk di sana itu juga mempengaruhi pola makan di sana jadi mungkin awalnya seperti ini oke ini juga sekarang ini yang sudah umum di sana jadi Bapak Ibu kalau saya punya inovasi yang bidang ini monggo silahkan jadi sebenarnya kekuatannya adalah inovasi misalnya tadi Pak Guendara bilang banyak produk sambal tapi bagaimana inovasi Bapak Ibu tentang sambal dan lagi disampaikan tadi jangan sampai misleading misleading itu menipu nah ini kalau di Indonesia kemarin disampaikan pada saat audisi perusahaan sekelas indofood yang memproduksi indomie ketika dia menyampaikan mengandung vitamin C atau B satu sekian itu harus ada buktinya Bapak Ibu jadi ini luar biasa ini membuat kita harus hati-hati jangan sampai nanti itu berefek buruk pada cindera dan yang tidak kita inginkan atau kita inginkan adalah siu atau tuntutan kalau misalnya ternyata produk Bapak Ibu itu misleading yang tadi menipu yang tidak sesuai jadi itu Bapak Ibu ya menurut saya ini sebuah pembelajaran jadi khawatir kalaupun panitia itu menetapkan tanggal 10 sebagai apa itu deadline itu adalah sekedar kita membuat milestone kita yang di awal ini nah dari sana nanti kita akan berkembang lagi jadi jangan khawatir kita punya data hampir 400 UMKM yang tergabung di seminar ini selama hampir 9 kali ini dan ditambah lagi kita tengah mencari partner juga yang nanti bisa membantu kita nah insya Allah minggu depan nanti ada presentasi dari gurita.com nah kalau Bapak Ibu nanti sempat googling gurita.com silakan Bapak Ibu ya jadi ini membuat salah satu solusi Bapak Ibu ya jadi kalau selama ini ekspornya itu harus container maka Bapak Ibu nanti bisa mencoba menggunakan platform ini kami tidak hard selling ya tapi kita mencoba mencari sebuah solusi saja ya dan kami tidak apa mendapatkan apa dari gurita tapi kita sekedar mencoba menghubungkan dengan berbagai macam pihak nah tentunya memang setiap pihak juga punya visi saya melihat selama visi dari partner kita itu masih apa itu bekerjasama atau mendukung apa itu untuk UKM maka kami akan dengan senang hati berkerjasama ya jadi gurita yang apa nanti mungkin bisa dilihat ya video-video nya silakan Bapak Ibu nanti mencari tahu tapi nanti minggu depan kita akan berbagi tentang apa itu layanan yang bisa mereka gunakan jadi sekali lagi saya sebagai mungkin koordinatornya disini ya selalu mencari pihak-pihak yang siap berkolaborasi dengan UMKM ya nah dari gurita platformnya dia juga bisa menghubungkan dengan marketplace yang besar seperti Ebay Amazon dan seterusnya karena buat orang-orang di luar negeri itu kalau mencari produk itu bukan di Tokopedia di Shopee tapi mereka bukannya Ebay kemudian Alibaba dan seterusnya sehingga kita nanti dengan bantuan gurita itu kita canongkan misalnya itu nanti akan kita sharing barangkali itu mungkin dari saya terima kasih mungkin kesempatannya saya ingin ke Pak terima kasih terima kasih Mas Prof atas pimpinannya lagi jadi kemarin sore ada audisi dengan pihak Kosovo Indonesia banyak insight baru yang didapatkan dan kita berharap untuk kelanjutannya bisa melangkah penyiapan edukasi penyiapan UMKM itu bisa dari awal bukan memacingkan yang sekarang sudah terlanjur ada coba-coba kita masukin ke pasar Australia tapi justru mungkin dari awal sudah ada wawasan kalau mau create produk itu seperti ini kalau mau buat produk yang unik yang cocok dengan lidah orang-orang Australia kira-kira seperti ini mana aja yang perlu kita hindari jadi kita pembelajaran kita tidak terlalu mahal ongkosnya jangan sampai kita membuat-buat ternyata terlalu jauh dengan target pasarnya itu jadi Pak Yudi sudah menyampaikan mungkin ngelingkan langsung dengan puzzle bahwa company profile itu tadi teknisnya kontennya sudah disampaikan oleh Pak Gui kontennya 1, 2, 3 itemnya ABC contohnya sudah ada tetapi ruh dari konten tadi harus sesuai dengan tujuan bahwa company profile ini memang mau kita submit ke orang luar negeri atau ternyata memang ke Australia dengan preferensi yang berbeda contohnya ternyata target market kita ini ke millennial Indonesia atau target marketnya ke orang yang suka sehat misalkan tentu kan pemilihan kontennya bahasanya contohnya bahkan kalau di branding itu branding activation itu atau brand deck nya itu sampai ke warna bahwa warna mungkin kalau millennial warnanya begini kalau generasi kolonial seperti ini misalkan jadi tentu itu tentu sesuai dengan preferensi yang mencoba kita tanam kita install pesan dari company profile yang kita buat begitu ya jadi ini ngeling banget jadi teman-teman semua hari ini dapat ilmunya tentang kontennya kemudian tentang insight preferensi pasar luar negeri ditambah lagi tanggal 19 ya atau minggu depan ya masih di unmute ini di unmute dulu masih di mute tanggal 12 ya jadi tanggal 12 tentang dari apa itu kurita.com ya flyernya sudah kami produksi jadi ini mungkin sharingnya ya kita kasih judul yang provokatif juga namanya mudahnya ekspor bagi UMKM di masa pandemi ini semoga menjadi motivasi ya walaupun di masa pandemi kita tetap ya berusaha lah ya dengan bagaimana nah kita cari tahu saya juga belum tahu tapi kita cari tahu sama-sama ya jadi itu ya mungkin promo untuk minggu depan mudahnya ekspor bagi UMKM di masa pandemi hari Sabtu ya Mas Judy ya siap Sabtu hari Sabtu siap Sabtu kemudian untuk Sabtu depan tanggal 19 itu adalah pengumuman yang akan dilakukan trial order ya siapa saya trial order oleh House of Indonesia sekaligus kita akan bagi-bagi hadiah ya yang lolos trial order sama Gwendra akan dibuatkan kaos ya kaos khusus ya edisi khusus yang tidak dijual dimana-mana dan tidak akan apa atau diproduksi lagi atau enggak ya jadi nanti kasih bocorannya kaosnya kayak gimana nanti kalau yang mendesain Pak Gwendra yang produksi Pak Agus karena Pak Agus perusahaan Garmen ya jadi ini kita para mentoring lengkap ya ada produsen Garmen juga ada hampers ada ada eksportir Bu Regina yang tadi baru saja kirim kabar sudah ekspor ke Eropa ya sudah masuk kontainernya ya luar biasa kalau Bukit dan Buregina sudah berkontainer-kontainer ya nanti minggu depan juga Buregina akan menjadi moderatornya ya jadi tadi kirim informasi rangkaian shipment 7 kontainer perusahaan ke Eropa perusahaanku ke Eropa tanggal 4 Juni kemarin ya 2 kontainer terakhir sudah loading mantap semoga menyemangati ya semuanya jadi perlu dicatat ini voluntary base AIC AISindo teman-teman mentor segala macam betul-betul relawan ini Buregina datang ini ada dimasukkan ada Buregina nih silahkan Buregina Buregina silahkan Ayo Bu sudah 7 kontainer nih mantap ini ya bisa sampai 7 kontainer gimana ceritanya bisa menyalakan Bu videonya Bu lagi sinyalnya kurang baik nih siap-siap Bu ya maka Bu ada beberapa kalimat mungkin menyemangatin tim yang sedang ini ini di ujung ini ya untuk proses kurasi 1 kontainer gimana ceritanya ya gimana ceritanya isinya apa aja gitu ya sambil semua kah gitu kalau makanan tapi Buregina ini ya makanan ya itu itu pakai COD apa pakai Shopee itu langsung ke salah satu buyer Pak jadi itu salah satu buyer saya memang menjalin kerjasama dengan pembeli itu tidak mudah ya butuh waktu jadi sesuatu yang harus dipupuk sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan seperti itu itu 7 kontainer itu dari satu perusahaan hanya satu perusahaan jadi dia memberikan PO supaya kita bisa shipment ya dengan waktu yang cukup dengan kepercayaan yang cukup ya kita puji Tuhan Alhamdulillah bisa menjalankannya Pak terima kasih jadi teringat quote ini ya bisnis itu sebenarnya cukup punya satu bisnis hanya perlu satu konsumen katanya kita sudah punya bisnis karena satu konsumen itu akan akan mendatangkan konsumen berikutnya begitu ya bahkan kalau di flywheel marketing itu kan senternya itu betul-betul consumer centric jadi satu orang yang 7 kontainer ini pasti dia punya teman punya keluarga segala macam atau tofolionya mendatangkan konsumen berikutnya gitu ya Bu ya betul betul jadi teman-teman juga yang baru masuk di dalam program kurasi untuk mendapatkan buyer ke Australia ini terpilih atau tidak produknya untuk masuk itu sudah menjadi seorang pemenang buat saya ya bisa join di dalam kelas karena kalau saya lihat itu angka yang join masuk di dalam program kita pelatihan dibandingkan dengan angka yang masuk sebagai peserta yang ingin dikurasi itu juga tidak banyak Pak jadi yang masuk ke dalam seminar dengan jumlah yang ingin dikurasi produknya itu sudah sisa tinggal sekian persen lalu yang betul-betul mengirimkan formulir untuk dikurasi itu juga sisa tinggal sekian persen nah dari yang sudah mengirimkan formulir untuk kurasi itu yang tim Pak Yudi saya dan teman-teman lain mengkurasinya mengkurasinya terus memilih dan akhirnya dipilih oleh buyer tadi Pak Yudi bilang hanya dapat sedikit sekali jadi ini sesuatu yang memang secara realita itu yang terjadi seperti misalnya saat kita mengirimkan quotation kepada seorang pembeli pembeli itu mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan diberikan komunikasi berikutnya untuk membicarakan tentang order ini jadi tidak ada kata gagal atau tidak ada kata saya tidak berhasil atau tidak mampu menjadi seorang eksportir yang ada adalah bagaimana kita bisa membuat apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi supaya mencapai apa yang kita inginkan nantinya karena semuanya itu perlu waktu ya jadi tidak ada yang instan sak cek sak nek sekarang juga gitu loh pak yang gak ada semuanya harus dibangun pelan-pelan saya bangun saya bangun usaha eksport ini juga udah dari tahun 1981 supaya mendapatkan kepercayaan dari orang segitu banyak sampai saat ini sudah masuk ke 43 negara ya tak sak cek tak nek gitu tuh gak ada pak di dalam kamus kami pak semua harus pelan-pelan dan semua harus sabar jadi yang penting konsisten terus semangat dan belajar supaya tahu apa yang harus dilakukan saya mengapresiasi banget nih apa yang dilakukan oleh AIC dan AISINDO karena tidak banyak ya kegiatan yang seperti ini yang memberikan manfaat bagi teman-teman UKM Indonesia saya berharap betul-betul nanti pada akhirnya suatu hari apabila kita adakan reuni dari acara ini kita bisa melihat hasilnya sebenarnya apa sih jadi dari teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu-ilmu sepanjang sekian periode ini karena dua minggu lagi kita sudah akan terakhir saya ingin nanti suatu saat kita bisa berkumpul kembali di dalam seminar dan benar-benar memberikan testimoninya apa sih sebenarnya yang sudah didapatkan dari program ini saya pengen lihat gitu loh Pak jadi kami Panitia sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik apalagi Pak Yudi sudah sibuknya luar biasa tapi masih mikirin ini jadi saya benar-benar ingin dorong teman-teman ayo kita coba supaya kita bisa menjadi sesuatu yang kita bisa membangun suatu usaha menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelum kita menyikuti rangkaian webinar ini Pak gitu kira-kira Pak Guswip terima kasih Bu Regina Pak Yudi Pak Gue penyemangatnya bahwa ternyata sukses betul ya sukses sukses is a journey not a destination jadi ternyata memang ini perjalanan dan Bu Regina juga mungkin terus berlanjut pembelajarannya kemudian perjalanannya jadi hari ini kita melangkah mendapatkan banyak insight banyak ilmu tentang ekspor ini adalah satu journey kita hari ini kalau kita teruskan saya yakin bisa tembus begitu soal waktu soal ruang mungkin nanti akan ada peluang berikutnya begitu kira-kira jadi tadi malah menawarkan ada nanti reuni Zoominar Pak Yudi seluruh seluruh peserta ini nanti diundang lagi syukur-syukur disitu nanti yang ide Pak Yudi terkait dengan mikurasi ada aplikasi untuk membantu para UMKM melakukan self-assessment mungkin ya terhadap kesiapan sendiri untuk ekspor itu bisa juga diinformasikan disitu menarik juga mungkin ini saya sharing ide saya dan teman-teman jadi nanti kita akan membuat ini namanya mikurasi kita akan mencoba connecting Indonesian MSME beyond borders atau sampai sundur langit sampai ujung bumi yang kita kita tahu namanya kita kasih mikurasi sebenarnya idenya adalah kita sudah punya jaringan disini kita ada 400 data UMKM dan semuanya punya potensi kalau tidak kita bina sayang maka kita berpikiran bagaimana melanjutkan program ini tentunya kita butuh sesuatu untuk memfasilitasinya yaitu kita namakan mikurasi jadi nanti kita akan membuat kayak mau doanya aplikasi yang mobile yang kita rancang sebagai platform bersama untuk mengelola memudahkan dan mengindikasi proses kurasi jadi Bapak Ibu nanti mungkin UMKM cukup mendaftarkan diri kemudian mendaftarkan prosesnya untuk kurasi jadi tidak perlu lagi teriak-teriak atau membangunkan Pak Guendera malam hari biar Pak Guendera nanti mendapatkan notifikasi Pak sudah ada yang mau siap kurasi nanti Pak Guendera Burekina yang sudah siap kurasi Burekina langsung melakukan kurasi jadi ini akan kita buat digitalisasi prosesnya ya kira-kira kita akan mencoba memindahkan proses manual ini ke dalam proses yang digitalisasi nah kita juga akan memberikan kesempatan buat buyers menemukan produk-produk UMKM yang lebih berkualitas dan tentunya terjamin karena seperti House of Indonesia kemudian Indonesian Trader itu juga membutuhkan produk-produk Pak Guendera kalau mereka mencari sendiri mungkin bisa cuma bisa lama bisa 2 minggu dengan ini kalau mereka menjadi partner kita maka kita akan memfasilitasi jadi nanti kira-kira begini Bapak Ibu jadi kita punya pihak teman-teman UMKM kita punya kurator dan kita punya bayar di luar sana nanti bisa jadi dari Amerika, Jepang, Eropa kemudian Inggris dan sebagainya kalau saya membayangkan kalau ini sudah menjadi sebuah yang besar platform yang besar sekali tapi bagaimana jadi besar kalau kita tidak mulai dari sekarang ini ide kami jadi nanti UMKM dia bisa mendaftarkan diri masukkan kurasinya kurator juga nanti akan menseleksi jadi kalau UMKM nanti dia registrasi siapa saya izin saya apa yang sama selama ini Bapak Ibu lakukan upload bukti dokumen legalnya namanya brandingnya dan sebagainya mungkin kalau ada produk diupdate hampir sama kalau Bapak Ibu punya official store di Shopee dan sebagainya cuma ini adalah khusus kita buat ekspor kemudian kalau ada satu produk Bapak Ibu melakukan kurasi mengajukan mengajukan kurasinya yang nanti kalau sudah dilengkapi syarat-syaratnya nanti akan kita assign kita kirim ke kurator yang kita tunjuk oleh sistem nantinya jadi nanti ada kurator-kurator terus mentor-mentor yang bintang 5 bintang 3 bintang 1 jadi mentor-mentor yang kaya Pak Guindra itu bintang 7 karena kejam no mercy raja tega Pak Guindra tapi untuk kebaikan bagus sekalian ada mentor yang mungkin bintang 1 juga ada kalau misalnya setiap dekurasi ternyata produknya gagal itu nanti bisa dikasihkan rate ini juga penilai yang fair ada mentor yang lama sekali tidak tahu karena ditunggu nah itu ada yang fast respon juga begitu mungkin nanti dari sini Bapak Ibu melakukan nego sama deal dengan bayat jadi bukan dengan kita sama dengan shopee atau marketplace yang lain Bapak Ibu juga bisa menerima kinerja juga kemudian juga nanti bisa membuat konsultasi dengan kurator atau mentor terkait bagaimana packaging kemudian regulasi haki dan seterusnya yang berkaitan dengan bagaimana membuat produk saya itu lebih baik lagi untuk branding jadi nanti mentor bisa melakukan proses kurasi mengkondensasi atau bahkan mentor nanti memberikan ini membuat pelatihan saya Pak Gua Indra khusus membuat pelatihan membuat minuman yang atau gimana bikin awet muda atau bikin jenggotnya kayak begitu gimana berikan proses juga juga melakukan kurasi nanti setiap mentor akan dikurasi nah yang terakhir dari pihak bayar ini mereka akan mencari dan menemukan produk UMKM secara online dan dia juga nanti akan menilai lihat produk yang paling laku lihat produk yang review-nya bagus lihat produk yang baginya bagus dan seterusnya ini kami fasilitas dengan sistem ini Bapak Ibu nanti akan melakukan deal sama transaksi mungkin dia juga melakukan konsultasi masukan buat kami dengan para kurator sama mentor dan memberikan penilaian sama komentar setelah melakukan trial order dengan UKMA waduh ini ternyata menyesal saya kenapa kok enggak beli banyak ternyata produknya berkualitas atau sebaliknya waduh ini produknya sampai Melbourne melempam semua kerupuknya atau ternyata produknya tidak sesuai harusnya 5 gram jadi setengah gram nah itu juga nanti memberikan penilaian komentar yang nanti akan memberikan gila sebuah ini sedang kita upload di Google Play Store masih dalam prototype akan selalu kami perbaiki semoga nanti di akhir acara ini kita bisa launching nah bagi teman-teman yang belum lolos belum sempat selesai nanti bisa melanjutkan dengan aplikasi ini untuk kita buat proses kurasinya tahap berikutnya begitu mungkin sedikit sambung ide semoga nanti menjadi bahan PR bersama jadi ini sebenarnya bukan buat saya tapi kita semuanya itu mungkin Pak Agus terima kasih mungkin dan jangan khawatir nanti di akhir nanti kita akan banyak pengumuman dan ada door price hadir di acara terakhir tanggal 19 mungkin itu reuni sekalian tes imun nanti itu tes imun pertama nanti pada tanggal 19 tes imun yang baik dapat kaos tapi kaos saja tidak sama isinya terima kasih banyak Pak Yudi Pak Gue ilmunya wawasannya hari ini karena kita harus berpisah dengan jadwal dipisahkan dengan waktu jadi kita akhiri pertemuan sharing-sharing kita diskusi kita tapi media yang lain tetap bersambung Grup BIA tetap ada bahkan Pak Gue juga menyampaikan nomor pribadinya silahkan dan walaupun hari ini kita belum siap produknya untuk ke Mas Pasar Ekspor channel sudah disiapkan artinya kita masih bisa terus mengikuti itu di jalurnya teman-teman di komunitas ini yang tadi ada mikurasi ya app-nya sudah disiapkan jadi ketika ada waktunya kita betul-betul siap kita masuk betul-betul siap menangkap peluang begitu jadi jangan tetap tune in tetap ikuti rangkaian webinarnya jangan patah aduh saya tidak bisa masuk ya sudah lah selesailah begitu kita tutup saja saya ingin saya tidak mau mengikuti lagi sayang nanti peluang berikutnya akan menjauh dari kita mungkin demikian mohon maaf karena masalah waktu mohon maaf tidak semua mungkin terakomodasi ingin bertanya mungkin juga tidak semua bisa tersampaikan saya cukupkan pertemuan kita kali ini sekali lagi terima kasih bisa menghubungi mentor masing-masing menghubungi Pak Yudi kalau mau bertanya soal kurasi atau dengan kalau soal materi kemarin juga sudah banyak dibahas nanti bisa didiskuskan di grup terima kasih kita cukupkan terima kasih Pak salam sukses Pak Yudi Pak Gue dan semua teman-teman semua salam sukses untuk AKM Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam sukses terima kasih Ibu dan akan terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia yang semakin berkembang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia terus bertambah setiap tahun dan akan terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia yang semakin berkembang ada 64 juta UMKM baru 8 juta atau 13 persen saja yang terintegrasi dengan teknologi digital dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia kurangnya inovasi digital dalam hal pendistribusian dan pemasaran menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan ekonomi nasional padahal tak sedikit produk lokal diminati konsumen mancanegara namun kini telah hadir Gurita.com guna menjawab itu semua dengan tiga layanan utama yaitu marketplace fulfillment dan logistik Gurita.com hadir dengan one-stop solution untuk membantu UMKM dan pebisnis lokal agar repot mengembangkan usahanya ke pasar global Anda dapat menjangkau kelebih dari miliaran pelanggan di dunia Gurita telah terkoneksi dengan marketplace di dunia seperti Amazon dan eBay untuk mempermudah Anda dalam pengelolaan toko perusahaan untuk mempermudah Anda mulai dari pembukaan toko listing produk manajemen stok proses pesanan pengiriman barang lacak kiriman dan pembayaran dari tempat semua dilakukan di satu tempat bagi Anda yang telah memiliki toko atau pembeli di luar negeri Gurita dapat memudahkan operasional bisnis Anda dengan layanan fulfillment mulai dari penyimpanan di gudang manajemen stok barang proses pesanan dari marketplace terintegrasi packing dan pengiriman barang ke pembeli semua dapat dilakukan menggunakan layanan fulfillment Gurita bekerjasama dengan kurir pengiriman internasional dan domestik untuk mempermudah proses pengiriman barang dengan kalkulasi otomatis Anda dapat memilih pengiriman barang dengan menggunakan kurir pengiriman tercepat atau juga bisa menggunakan pengiriman yang lebih ekonomis dengan metode pengiriman secara bersama-sama selain itu Gurita juga menyediakan layanan tambahan berupa pengurusan dokumen ekspor dan impor di negara tujuan pelatihan digital marketing dan pembinaan UMKM di daerah agar siap diekspor Halo UKM Indonesia Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua Saya Sulianti Sunaryo Founder dari House of Indonesia Sydney Australia Sesuai dengan semangat berdirinya House of Indonesia sebagai gateway antara Indonesia dan Australia maka kami bersama Gurita siap berkolaborasi dalam rangka pengembangan ekspor khususnya UKM Indonesia melalui optimalisasi logistik e-commerce dan e-fulfillment center di Australia kami yakin apa yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu cara membuat UKM Indonesia mendunia terutama di Australia tetap semangat dan salam ekspor kunjungi website kami